Halo Sobatekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Zaman sekarang ini lagi ngetrend banget ya. Jam pintar atau gelang pintar yang dipakai bukan cuma buat gaya, tapi buat memantau kebugaran. Tapi sayangnya pada pake itu kebanyakan kalau bayar-bayar masih pake uang cash atau pake e-money. Nah, jaman yang saya pake ini, nggak cuma buat mantau kebugaran aja, tapi juga bisa buat belanja-belanja, buat jalan-jalan, buat bayar-bayar. Ini harganya juga nggak mahal. Cuma nggak sampai Rp500.000. Kalau nggak percaya, cek linknya di subscribe video. Lifewatch Smart Band Sebelum mengulas secara mendalam, kita tip dulu ya isi kotak penjualannya. Boxnya nggak usah dibahas ya. Kita langsung aja lihat isinya. Dan di dalam box penjualannya ternyata isinya buku panduan. Buku panduan tap cashnya dan Lifewatch. Dan itu aja sih, isinya simpel banget ya. Nggak ada kabel ataupun dongle untuk nge-charge Lifewatch ini. Lifewatch ini bodinya berbahan polikarbonat dengan sentuhan akhir matte. Sementara bagian layarnya sendiri dibuat glossy, dan bagian bawah layar ada disk metal dengan logo Lifewatch yang juga berfungsi sebagai tombol kapasitif. Enaknya tembol kapasitif gaya kayak gini tuh. Gampang banget disentuh-sentuh. Nggak perlu ngepas. Sengkol dikit, langsung masuk menu atau sekedar bangunin layar. Ruginya ya sering banget. Nggak sengaja kesentuh. Kalau diputar di bagian bawah bodinya, ada bagian kaca yang merupakan sensor nih. Dan juga untuk ngukur blood pressure atau tekanan nerah. Nah, kalau strapnya cukup lembut sih. Tapi nggak terlalu lentur, agak kaku. Dan selama saya pakai sih nggak nimbulin iritasi di kulit ya. Nggak bikin gatel. Lifewatch ini juga punya layar udah berwarna. Tapi saya sendiri nggak tahu nih. Seberapa banyak jumlah layar warna yang bisa dihasilkan. Yang pasti, baik di dalam ruangan ataupun di kondisi outdoor, layarnya masih terlihat cukup jelas. Dan smartband yang bisa jadi alp pembayaran ini punya fungsi dasar kayak smartband pada umumnya. Tapi sebelum memulai penggunaan, baiknya dilakukan pairing dulu dengan smartphone. Caranya gampang kok. Install dulu aja aplikasi Lifewatch. Dan setelah login, pilih ikon jam di pojok kanan atas. Sementara pada jam pintar Lifewatch, Tap dan tahan agak lama pada halaman utama sampai muncul barcode kayak gini. Terus di-scan deh. Gitu aja. Gampang kan caranya? Nah, pada jam kesehatan Lifewatch ini disediakan fitur menghitung langkah dengan target harian. Terus juga menghitung jarak tempuh dan jumlah kalori yang terbakar dalam sehari. Menghitung heart rate atau jantung per menit. Bisa juga buat menghitung tekanan darah atau blood pressure dan juga menu setting jam. Simple ya. Nah, kalau mau nge-charge smartband ini, kamu cukup buka aja strap bagian dekat logo. Cara buka strapnya juga tarik gini aja. Bagusnya desain kayak gini tuh, jadi gak perlu kabel charger lagi. Gak perlu takut kabel dogging hilang. Nah, untuk lama waktu ngisi dayanya, sekitar sejam lebih. Tapi waktu untuk hidupnya lebih dari seminggu. Jadi gak perlu takut direpotin untuk nge-charge sering-sering. Ya, minimal seminggu sekalilah nge-charge-nya. Dan satu lagi, fitur yang paling menarik nih. Smartband Lifewatch ini bisa buat bayar-bayar. Gak cuma buat belanja di Family Mart atau di minimarket lainnya yang ada mesin edisi Benny Tap Cash. Tapi juga bisa buat bayar parkir dan bayar tol. Bisa juga buat bayar MRT ataupun busway. Gak percaya? Ayo ikutan ke stasiun MRT. Oke, tadi kan kita udah cobain MRT-nya. Sekarang kita cobain naik busway. Stapnya pakai ini. Jom, kemana kita bisa nanya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau Lifewatch ini bisa juga buat bayar parkir ataupun buat bayar di gerbang tol. Tapi ribet aja sih. Kalau mau bayar tol, kita harus keluar mobil, terus nge-tap. Kecuali ya kalau kamu tangannya lebih panjang gitu ya. Gak perlu buka-buka pintu. Langsung nge-tap aja. Kalau tangan kamu panjang. Kalau buat ngisi saldo, ya sama kayak e-money BNI Tap Cash. Ngisi saldo bisa di semua ATM BNI. Cek saldo juga bisa pakai HP yang udah dilengkapi NFC kayak gini. Asik ya? Baterainya abis terus nggak bisa bayar. Jangan khawatir, Sob. Saya udah nyobain pada waktu kondisi abis baterai. Masih bisa dicek ulang saldonya dan masih bisa buat bayar-bayar. Terus kekurangannya apa ya? Ya, mungkin ada di aplikasi Livewatch-nya. Yang masih sangat terbatas fitur-fiturnya karena masih beta. Tapi saya yakin kalau udah versi sempurna, aplikasinya pasti jauh lebih banyak dan lebih baik lagi. Dan satu lagi nih. Strap-nya ini, kalau kita ada busan warna hitam kayak gini, gak ada yang jual warna lainnya. Jualnya warna hitamnya aja susah. Itu aja sih. Nah, kira-kira apa pendapat kamu mengenai Smartband Livewatch ini? Boleh banget komentar. Kali aja ya. Komentar kamu didengar sama brand, terus bisa bikin produk terbarunya nanti, jadi jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Terus saya juga ada dua Smartband Livewatch ini buat subscriber yang beruntung. Ada saldo-nya juga. Cara dapetinnya gampang. Yang pertama, ya kamu harus beruntung. Yang kedua, kamu udah harus subscribe dan follow Instagram dari teknolog gue. Terus jangan lupa catumen komentar kamu di video ini dengan akun Instagram kamu. Pengumuman pemenangnya gak lama sih, sekitar tanggal 19 sampai tanggal 22 September nanti. Di sekitar waktu itu. Oke, segitu dulu aja videonya. Akhir video saya, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Baru segini langkah? Kurang gerak gue. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax